selamat menikmati disini saya akan melakukan praktikum keempat yaitu melakukan pelayanan pengobatan kepada masyarakat untuk itu mari kita simak video selanjutnya ada pun prosedur pengerjaan praktikum keempat yaitu baik disini saya bersama dengan seorang inseminator dari pangkep untuk itu saya persilahkan kepada siapa untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman sekalian nama saya Afirman Suardi saya dari dinas petani-petani pangkep selaku inseminator bertugas kawin buting, sapi, kerbau beruntung untuk si kemakan lokasi ada 3 lokasi yang kami kunjungi lokasi pertama yaitu di desa Talapasa lokasi kedua yaitu di Bontoaraya kemudian lokasi ketiga yaitu di desa Manaku jenis obat kandungan dan cara pemberian obat jenis obat pertama yaitu Sanbe kandungan obat yaitu tiap bolus mengandung Oxfendazole 900mg kemudian cara pemberian obat yaitu obat dihancurkan kemudian dimasukkan ke dalam botol kemudian obat diberi air secukupnya biarkan obat sampai larut dengan air setelah itu kita berikan obat kepada ternak dengan cara meminumkan obat dimasukkan melalui mulut sebelah kanan atau kiri pada bagian yang tidak ada gigi kemudian obat kedua yaitu vitamin B kompleks ada pun kandungan obat ini yaitu tiap ml mengandung vitamin B1, B2, B6, vitamin D, panthenol, dan nicotinamida cara pemberian vitamin ini yaitu dengan cara disuntikkan pertama vitamin dimasukkan ke dalam spuit disini vitamin yang digunakan sebanyak 5 ml kemudian vitamin disuntikkan pada ternak gejala dan diagnosa penyakit ada pun gejala yang dialami yaitu napsu makan agak menurun bubut badan menurun atau kurus mata berair, bulu kusam, dan tidak mengkilap di diagnosa terkena helminthiasis atau cacingan baik, demikianlah video praktikum keempat saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan semoga video saya dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian terima kasih telah menonton tehl prawd terima kasih telah menonton